Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Sejatinya, jalan tol adalah salah satu jalan yang bisa ditempu untuk memudahkan pengendara saat melakukan perjalanan antar kota tanpa macet. Namun siapa sangka, selain kemudahan berkendara, beberapa jalan tol faktanya dikenal angker dan memiliki misteri di dalamnya. Misalnya saja melihat penampakan hantu saat melintas. Keangkeran jalan tol ini bahkan disebut-sebut menjadi cikal bakal terjadinya beberapa kecelakaan yang terjadi di sana. Meskipun tentu saja beberapa masyarakat berpendapat bahwa kecelakaan yang terjadi karena keteledoran pengemudi atau faktor kendaraan dan jalan. Lalu tol mana saja ke yang masuk kategori tol terseram? Mari tonton terus video ini sampai habis. Tol Cipularang Jalur tol Cipularang adalah jalur tol yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung. Berhubungan dengan tol Cikampek dan Ciliunyi, jalan tol ini terkenal angker dan telah memakan banyak korban. Tol yang selesai dibangun pada April 2005 ini memiliki panjang 54 km. Banyak sekali kisah mistis di tol Cipularang. Ada dugaan salah satu kisah mistis yaitu muncul karena Cipularang melintasi gunung hejo yang dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai kerajaan mistis. Penduduk lokal juga mempercayai bahwa jika di sepanjang jalur yang rawan kecelakaan itu ditunggui oleh makhluk halus bernama Kamilin. Ada kisah yang menceritakan bahwa Kamilin adalah sesepuh kampung setempat yang sempat hidup pada masa penjejahan Belanda dan sangat saktif. Dulu saat pembangunan Cipularang yang dipenuhi dengan banyaknya korban pekerja, arwah Kamilin berwujud ular berbadan besar dan memakai kalung emas. Lalu sempat datang dan meminta untuk dibuatkan jembatan penyeberangan di kilometer 91. Warga setempat percaya jika arwah Kamilin itu tinggal di gunung hejok yang sudah ditandai dengan sebuah batu besar berwarna putih. Tol Cipali Jika memasuki arus mudi kelebaran, jalan tol Cikopo Palimanan atau Cipali merupakan jalur favorit para pengendara roda 4. Namun dibalik itu, jalan tol terpanjang di Indonesia ini kerap dikaitkan dengan cerita horor. Cerita horor di tol Cipali kerap dikaitkan dengan keberadaan batu besar yang terletak di samping ruas tol kilometer 182. Oleh masyarakat setempat, batu raksasa ini dinamai batu beleneng. Sebagian masyarakat sekitar percaya ada sesosok mahluk halus yang mendiami batu tersebut. Cerita horor di batu raksasa itu sangat populer di telinga para pemudik. Tak jarang pengendara mengaku melihat penampakan pria berambut gondrong di atas batu beleneng. Namun belum bisa dipastikan apakah pria tersebut seorang manusia atau mahluk halus. Sementara itu, di waktu yang berbeda, warga sekitar mengaku pernah suatu ketika ada seorang pekerja jalan tol yang tewas saat ditugaskan untuk menghancurkan batu beleneng menggunakan alat berat. Akibat dari kejadian tersebut, jalur jalan tol terpaksa dibelokkan. Batu beleneng sendiri sebenarnya dapat dihancurkan atau dipindahkan. Namun karena batu beleneng sudah ada sejak lama, maka masyarakat meminta agar batu tersebut dibiarkan saja. Supaya bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat penunggu batu beleneng merupakan leluhur dari masyarakat Jawa. Tol Solo Ngawi Cerita misteri jalan tol di Indonesia yang terakhir adalah Tol Solo Ngawi yang baru saja diresmikan pada 28 November 2018. Adanya tol Solo Ngawi ini memang sangat membantu banyak pengendara. Bagaimana tidak, jika lewat tol ini, waktu tempuh Solo Ngawi hanya butuh satu jam saja. Gokil bukan? Tapi di balik kenyamanan tersebut, ada cerita mistisnya lho. Meski masih jadi tol baru, tol Solo Ngawi ini sudah memakan banyak korban jiwa. Menurut salah satu sumber, di kilometer 586 terjadi kecelakaan yang menewaskan satu orang dan lima orang lainnya luka berat. Di tol Solo Ngawi ini juga ada sebuah pohon angker yang berjenis gempol dan tak bisa dirobohkan. Pihak pembangunan jalan tol ini juga sudah membeli alat super canggih untuk merobohkan pohon tersebut. Tapi tak mempan, pohon gempol itu sama sekali tidak bisa dirobohkan dan masih berdiri koko. Tak cuma di situ, ternyata pohon berjenis gempol ini baru bisa dirobohkan setelah parwarga setempat melewati beberapa ritual ada. Tol Jagorawi Jalan tol paling angker di Indonesia berikutnya adalah jalan tol Jagorawi yang dikenal sebagai jalan tol pertama yang pernah dibangun di Indonesia. Jalan tol paling angker di Indonesia ini dibangun pada tahun 1973 dan menjadi jalur alternatif para pengendara untuk berkendara ke dan dari Jakarta Bogor, Ciawi. Menurut cerita di masyarakat sekitar, jalur tol ini sering terlihat penampakan sebuah mobil tua yang melaju tanpa ada pengemudinya. Selain itu, jalan tol paling angker di Indonesia ini pun cukup banyak menelan korban jiwa karena kecelakaan meskipun panjang tol ini bisa dibilang hanya 59 km dan dalam kondisi yang baik. Nah itu tadi guys, beberapa jalan tol paling angker di Indonesia serta kisah mistis yang menyelimutinya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!